Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah klik video ini Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan Dan juga kenikmatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Baik guys kali ini kita akan bereksan sebuah video Respon rakyat Malaysia apabila mendengar siren ambulan Jadi ini saya penasaran banget Gimana respon masyarakat daripada di Malaysia guys Jadi langsung saja kita play videonya Let's go Oke mari kita melihat Oh berarti ini abang abang ini ya Supir ya driver daripada ambulans Oke Oke ini jam ya Coba kita tengok Oke Apa yang mereka buat Langsung ke pinggir guys Wow Oke 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 Oh iya 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 karena di sebelah kanan dan kiri juga masih lebar ya jadi mereka langsung memberi jalan mantap Oke Wow ini kesan pertama ya jadi baru jalan aja mereka sudah kayak gitu Oke ini di jalan yang tidak jam apa yang mereka buat lagi terbaik kan Oke keren guys nah nah loh nah loh nah loh nah loh nah loh Oke Oke dikasih jalan tapi yang merah tadi nggak bisa kemana-mana itu Oke Oke wuuu siang Oke dia naik naik tol ya ini tol ya guys jalan layang Oke Nah kalau udah disini kayaknya udah aman sih karena sepi ya Oke mantap ini guys keren banget lah istilahnya kesadaran daripada masyarakatnya itu loh keren karena ngerti sendiri ya guys untuk ambulan lewat itu berarti kan ketika membunyikan sirene itu biasanya karena mereka darurat seperti itu jadi butuh jalan yang cepat untuk sampai ke rumah rumah sakit tertentu jadi jangan sampai kita tuh dihalang-halangilah ambulan itu malah nggak dikasih lewat kadang Aduh kasihan Oke Oh ini di bawah juga ni sedang apa gem macam gem lihat ni pula oke Oh ramai bukan gem eh ramai yang paling berkesan tadi yang pertama itu guys yang lampu merah itu bukan gem sih sebenarnya tapi lampu merah lampu merah itu semuanya berjajar langsung piu gitu mantap Hai dan ini perhatian oke hai 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 Oke terbaik oke wow keren guys tapi memang jalannya itu bagus ya guys setelahnya lebar gitu jadi untuk memberi jalan yang ambulannya itu enak oke dan ini Oh motong jalan oke Oh langsung berhenti semua guys Wow tap mantap guys weh keren dah rasa kemanusiaannya itu tinggi kalau menurut saya ya jadi ngerti kalau ada ambulan itu kan ada orang sakit gitu jadi harus dikasih jalan Wow keren banget dah ya semoga kita semua ini yang nonton video ini guys bisa kita sadar diri ya yang belum sadar ya kalau ada ambulan tuh harus kita kasih lewat seperti itu oke dan ini wow oke langsung hijau mantap go Malaysian people ini yang apa yang buat videonya ini drivernya ini orang Malaysia atau orang Indonesia ya atau orang luar Malaysia seperti itu yang orang luar Malaysia way ini kayak mendung-mendung gimana gitu ya guys ya jadi agak gelap gitu videonya Oke enggak papa sih oke di sini sudah sepi ya teman-teman kita bisa lihat di sini pemandangannya Wow gelap oke Hai deh kayaknya merujuk ke rumah sakit atau kemana ini guys oke oke ada-ada ada banyak mobil nggak sih di depan nih nggak kelihatan Oke banyak sekali mobil guys banyak kereta Oke ini laluan biasa Oke Oh jadi mereka tuh kayak ngerem gitu ya guys Wow keren banget Hai Oke jadi tetap memberi jalan ya meskipun jalannya luas jadi mereka tuh kayak pelan aja pelan-pelan seperti itu Oke keren kut Evo Wow nah ini di depan kayaknya ada mobil banyak juga nih kereta lah kereta banyak Oh enggak ternyata salah dugaan saya sekiranya banyak mobil disitu hai 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 Oke ini perumahan Oh gerai-gerai lah Hai Ruko Ruko eh mungkin sebelahkan Oh iya guys Aduh macam mana nih mundur 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 tak mundur tak mundur Oh iya mundur wew hai 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 ayo bagi jalan bagi jalan bagi jalan tepi 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 mantap oke udah sampai oke tujuannya kesini ya alright eh belum wah yaudah gitu aja berarti jangan lupa like comment and subscribe oke guys sudah selesai videonya dan kita akan melihat video yang kedua yaitu video animasi tentang bagaimana cara memberi laluan kepada ambulan atau kendaraan nah ini mungkin akan menjadi pelajaran yang sangat penting bagi saya dan juga teman-teman sekalian jadi langsung saja kita play videonya let's go alright assalamualaikum assalamualaikum jom kita melihat ipo aku bisa mendengar siren kecemasan jom ini adalah kenaan kecemasan oke laluan dihalan sebab utama di mana katanya ambulans tersebut dokter sarah syarikh berada di lorong belakang anda maka bergeraklah ke lorong kiri bagi laluan kepada ambulans tersebut oke kalau ambulans tu tersangkut di belakang anda ya kalau ada laluan di tengah yang boleh dibuat memandu ambulans akan minta anda bergerak ke kanan sedikit atau ke kiri sedikit memberilah number of ambulans oke oke oh iya 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 nah seperti ini nih guys jalannya kan besar ya set langsung oke cukup bagus oke oke suara apangnya kurang kenceng ya guys jadi kayak kecil banget gitu coba kita pakai yang satunya oke tetap aja ya tapi yang penting untuk videonya kita udah jelas ini guys oke jadi di pinggir langsung ke pinggir semua pokoknya sepinggir aja udah oke wow 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 oke 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 oh bela nih oh macam tuh oke yang dulu yang bila ni apa tu orang kena kena masak kena berhenti di di kecil light jika laluan yang minggu situ adalah merah kecil warna merah dia akan berhenti di tengah supaya semua keadaan mewah pun berhenti barulah keadaan kecemasan dari situ akan terus jalan oke minggu di tempat yang yang ditujulah dan just itu saja perusian yang saya yang tadi ini assalamualaikum wassalamualaikum wassalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke guys dan itulah pelajaran yang dapat kita ambil dan di video pertama kita sudah melihat bagaimana masyarakat Malaysia memberi laluan memberi jalan kepada ambulan yang lewat dan disini sudah ada animasinya juga bagaimana caranya seperti itu dan ini merupakan sebuah pelajaran yang sangat penting bagi saya sendiri dan juga rekan-rekan semuanya teman-teman semua yang belum faham bagaimana cara memberi jalan atau memberi laluan kepada ambulan seperti itu dan ini perlu kita contoh karena kenapa banyak sekali kejadian-kejadian sebenarnya tidak banyak 1-2 aja di Indonesia di Indonesia kadang ambulan tidak dikasih lewat seperti itu nah ini merupakan tamparan keras bagi kita bawasannya nah bawasannya apabila keluarga kita yang sakit dan sekarat lalu ada di dalam ambulan itu dan kita tidak dikasih jalan bagaimana guys apa yang akan kalian pikirkan pasti kan emosi dan lain sebagainya kenapa sih ini tidak kasih jalan kenapa sih nah itulah kecemasan dan istilahnya amarah itu akan hadir ketika kita itu tidak memberi jalan kepada ambulan seperti itu kasihan guys orang itu sakit ya pokoknya kita pikirkan lah apabila ada ambulan lewat dan yang sakit itu adalah kita sendiri bagaimana lalu dihalang ataupun tidak dibagi jalan seperti itu maka kita harus memberi jalan memberi kemudahan kepada orang lain itu akan memudahkan diri kita sendiri seperti itu guys oke cukup sekian saja reesan kali ini semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari marah bahaya malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oke stay tune terus di channel saya karena saya akan upload video setiap hari terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe like dan komen dan buat teman-teman yang masih baru langsung aja di subscribe nyalakan loncengnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh